10 Fakta Ratus Spanyol 1. Sebelum menikah, ia sudah terkenal Leticia yang dibesarkan di kalangan kelas menengah dan lahir pada 15 September 1972 Saat pertama kali bertemu Felipe, ia berusia 30-an, yang akhirnya menikah pada 2004 Leticia statusnya sudah menijanda dan bekerja sebagai jurnalis televisi saat itu Awal karirnya bergabung dengan surat kabar ABC dan terakhir bergabung dengan CNN Leticia menerima penghargaan jurnalis Spanyol terbaik sejak tahun 2002 2. Sebelum saudara perempuan yang bunuh diri, publik Spanyol membantinya Saudara perempuan Leticia, Erika, memutuskan untuk menilai dengan carakan sendiri Kesedihan Leticia mampu menutupi pandangan negatif yang ditunjukkan kepadanya Saat ia pertama kali menikah dengan pangeran Felipe 3. Hadir saat peristiwa 19 September Leticia terbiasa pada saat peristiwa 19 September menjadi di Amerika Serikat 3. Honkarte, Neticia menipun peristiwa sejak-jakiran dan saat ia bergabung dengan peristiwa 19 September menjadi di Amerika Serikat Dari pengawal perintah untuk memasuki pemerintahan dan sangat dalam negatif yang ditunjukkan Tugas dengan jurnalis bulan berjalan 4. Pengatu mulan terancang saat masalah banyak meliliki karyawan 4. Penganggupan terancang saat masalah banyak di karyawan Menyukai busana karya Filipi menjelaskan seorang panjang busana ternama Aswan Spanyol. 5. Sering mengantar anak ke sekolah Para orang tua dimanapun seharusnya meniru apa yang dilakukan Filipisya dan raja Filipi. Beberapa kali mereka mengantar anak-anak ke sekolah. 6. Korna bercerai Suami pertama Indonesia bukan antara anak Filipi. Indonesia menikah dengan anak-anak ke sekolah Pureno pada tahun seharusnya menyerapan, tapi mereka bercerai. Ketika informasi ini dikomunikasikan, hal itu menimbulkan kontroversi karena bertentangan dengan kredisi kajian panyol. Lagi para pangkawan untuk menikahi wanita yang pernah menikah. 7. Tidak takut mengenangkan pakaian yang sama untuk lembangan. Meskipun dikuncikan anak Filipi secara gaya yang luar biasa, Filipi yang melakukan pakaian yang sama untuk lembangan sekolah. Mali selanjutnya ketika, katorikisnya muncul menggunakan pakaian yang luar biasa, yang menikah yang dikuncikan. Pada bulan Juni terikutnya, ia dikuncikan keusahaan, pada ikutinya ia dikuncikan keusahaan. Terima kasih telah menonton! 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 Dan benar-benar beserta tetap dalam pertemuan 2 Retisya mengakui telah mengubah bentuk hidungnya, namun hal ini karena Retisya membeli masalah dengan pernafasan. 10. Apakah ia pernah bertengkar dengan ibu mertuanya? Pada hari Minggu Pasca 1 April 2018, saat mengadili misak Pasca di Pulau Maleoka, terjadi insiden antara Ratu Letisya dan Ibu Mertuanya, Ratu Sofia. Ratu Sofia dan kedua cucunya sedang dibotong, namun Ratu Letisya terlihat menghalangi fotografer. Letisya berusaha melepaskan tangan Ratu Sofia dari salah satu anaknya Putri Ivanta Sofia. Hal ini terjadi sebelum kajak Felipe juga, di mana Ratu Letisya dan Ratu Sofia terlihat sedang bertengkar. Hal ini membuat banyak orang Spanyol tidak setuju dengan tindakan Ratu Letisya, namun ada tanggapan positif, di mana itu merupakan kecemasan seorang ibu tentang mitra Putri. Menurut Ratu Letisya, ia khawatir, dan tanpa kesal dengan situasi tersebut, karena ia khawatir tentang siapa yang akan mengambil foto mereka dan memakai. Terima kasih telah menonton!